Hidayah bisa menyentuh hati siapa saja yang Allah kehendaki Termasuk pada seorang wanita asal Jepang Nur Arisa Mariam Perjalanannya masuk Islam tidak berjalan mulus Keinginannya dalam memilih jalan hidupnya sebagai seorang muslim sempat tidak direstui oleh ibunya Meski demikian Nur Arisa Mariam mampu melewati rintangan tersebut Setelah masuk Islam kehidupan Arisa jauh lebih baik dan lebih tenang Berikut perjalanan mu'alaf asal Jepang Nur Arisa Mariam Lahir dan dibesarkan di Tokyo Sebelum memuluh agama Islam Nur Arisa Mariam mengikuti agama orang tuanya agama tradisional Jepang yaitu Shinto Awal pertama Arisa tertarik dengan Islam ketika bertemu dengan dua wanita muslim di Jepang Saat itu Arisa bekerja di acara Tokyo International Book Fair Sebagai penerjemah bahasa Malaysia Dua orang wanita muslim tersebut datang ke stand-nya Ketertarikannya kepada Islam Arisa bertanya kepada dua wanita tersebut Apa yang membuat Anda masuk agama Islam Kemudian dua wanita itu menceritakan kisahnya kepada Arisa Saya begitu tersentuh dengan kisahnya Dan saya juga merasa lega ketika tahu bahwa saya bukan hanya satu-satunya yang khawatir tentang beralih ke agama Islam Saya tidak dapat menghentikan air mata yang mengalir kata Nur Arisa Mariam Keesokan harinya Arisa mendapatkan pesan dari salah satu seorang wanita tersebut Berikut bunyi pesannya Assalamualaikum Arisa Bagaimana kabarmu? Pernahkah kamu menguncahkan syahadat sebelumnya? Jika kamu mengucapkan ini dengan sangat jernih dari hati Kamu bisa masuk Islam ke janah InsyaAllah Wanita itu menjelaskan bahwa syahadat itu sangat penting bagi seorang muslim Menurut wanita itu Jika Arisa memang percaya kepada Allah Meskipun hanya mengucapkannya kepada diri sendiri Pada dasarnya Arisa sudah menjadi seorang muslim Setelah menerima pesan dari wanita tersebut Arisa mengucapkan syahadat di dalam kamarnya sendirian Saya mengucapkan syahadat di dalam kamarku Meskipun ini tidak resmi Tetapi hatiku penuh dengan kebahagiaan Sebab saya merasa Allah melihatku Alhamdulillah ungkapnya Setelah bersyahadat dan memeluk Islam Arisa memberi pengakuan kepada keluarganya Bahwa dia telah memutuskan masuk Islam Spontan ibunya sangat shock Saat putrinya menjadi muslimah Ibunya sangat khawatir bahwa orang akan menyerang putrinya Dan ibunya juga khawatir tentang pernikahan putrinya Karena muslim di Jepan tidak banyak Sang ibu bahkan tidak mengakui Arisa sebagai putrinya Ia pun tidak mau berbicara kepada Arisa untuk beberapa waktu Meski demikian Arisa tetap sayang dan cinta kepada ibunya yang telah melahirkannya Berbeda dengan sang adik perempuan Mendukung sepenuhnya atas keputusan kakaknya menjadi wanita muslim Adiknya memberitahukan kepada Arisa Bahwa dia bahagia untukku kata Arisa Kemudian adik Arisa membantu meyakinkan sang ibu bahwa sang kakak masih yang sama Tidak ada yang berubah Sang ibu membutuhkan waktu yang lama untuk menerima Arisa sebagai seorang muslim Meskipun demikian Sang ibu akhirnya luluh bahkan meneteskan air mata ketika meminta maaf Kepada Arisa atas sikapnya Melalui perantara Arisa Sang ibu bisa melihat betapa Islam adalah agama yang indah Putrinya jauh lebih baik setelah beragama Islam Tak hanya itu Jejak Arisa masuk Islam diikuti sang nenek untuk memeluk agama Islam Ia mengucapkan dua kalimah sahadat di Masjid Tokyo Arisa berharap keluarganya lain bisa mengikuti jejak neneknya memeluk agama Islam Dalam sebuah onggahannya di Instagram pada bulan Januari 2021 dia mengatakan Hari ini saya menjadi muslimah usia 6 tahun Alhamdulillah atas segala yang Allah berikan untuk saya Syahadat saya bukalah tujuan tapi awal Semua mu'alaf termasuk saya telah menghadapi ujian iman sejak hari pertama Karena segala sesuatu di sekitar kita di zaman sekarang ini terus berusaha untuk menggoyakkan iman kita Jadi saya telah mencoba untuk menjaga nyala api kecil dari iman itu tetap hidup di hati saya Dan melindunginya dalam badai petir di dunia Tahun ini saya mengalami perubahan lagi Bekat barakah dari Allah SWT Ibuku ingat hari syahadatku dan dia memberiku hadiah untuk merayakan ulang tahunku yang ke-6 Itu adalah hadiah islami pertama yang saya terima darinya pada hari jadi syahadat syahya Alhamdulillah saya sangat berterima kasih kepada Allah Karena telah membuka hati keluarga kami secara bertahap Terima kasih amin Terima kasih telah menonton!